Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Kelinci Picture Baiklah teman-teman sekalian Kemarin kita telah membahas Bagaimana persiapan saat kita Sebelum membeli kelinci Sekarang kita bahas bagaimana saat kita membeli kelinci Nah, saat kita membeli kelinci Dipastikan bahwa kondisi kelinci Itu dalam keadaan sehat Bagaimana kita mengeceknya Kita lihat dari segi fisiknya Dilihat dari bulunya Dilihat dari kakinya Apakah ada jamur atau skabies Dilihat dari hidungnya Apakah ada lendirnya Dan yang tidak kalah pentingnya Itu kita harus bertanya Berapa usianya Baiklah teman-teman sekalian Saat kita membeli kelinci Dipastikan usianya Di atas Tiga bulan Kenapa kita pilih di atas tiga bulan Karena Kelinci yang usianya di atas tiga bulan Itu resiko kematiannya Itu lebih minim Dibanding Kelinci yang usianya di bawah tiga bulan Tetapi bagi teman-teman yang mungkin sudah pengalaman Membeli kelinci di usia 39 hari Atau 49 hari pun Itu tidak bermasalah Saat membeli kelinci Kita pastikan kepada Peternaknya atau penjualnya Selain usia tadi Kita harus memastikan Makanan apa yang biasa Diberikan kepada kelinci tersebut Sehingga nanti Di kandang kita Itu kita sesuaikan dahulu Kenapa perlu dilakukan seperti itu Karena untuk menghindari Problem Biasanya kalau kelinci Biasa dikasih makanan A Langsung dikasih makanan B Itu bisa terjadi mencret Nah penyakit mencret ini Bisa menyebabkan kelinci menjadi Tewas Kemarin Sudah kita bahas Bagaimana persiapan Sebelum membeli kelinci Itu sudah ada kandangnya Sudah ada tempat pakannya Sudah ada tempat minumnya Tinggal Nanti setelah kita bawa pulang kelinci kita Kita beri makan Sesuai dengan kandang yang sebelumnya Jangan langsung diganti Nah sebelum Anda menyesal Membeli kelinci Maka pastikan Bahwa Anda Teliti Begitu saja teman-teman sekalian Semoga video ini bermanfaat Banyak kekurangannya Mohon dimaafkan Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa ya Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Di like Dan di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa like Terima kasih.